Halo teman-teman semua, semoga masih tetap sihat selalu Hari ini saya kedatangan sebuah TV LEDLG kerusakan bergaris Perhatikan disini setelah saya buka ini menggunakan yaitu 3 mesin Yaitu PSU, Mainboard, dan 1 T-Con 1 T-Con ini menggunakan yaitu kabel 1 fleksibel Yang mana disitu dipecah menjadi 2 cov Cov ke kanan dan cov yang ke kiri Jadi TV ini ya memang jika kita perbaiki Mungkin kita akan mengalami kendala atau kesulitan sebab menggunakan 2 cov Jadi sangat rentang sekali dalam permasalahan kerusakan di LCD-nya atau LED-nya Jadi langsung saja disini saya cek Di bagian pole atau tegangan yang mana disitu masuk ke panel Jika kerusakan seperti ini itu biasa ada kerusakan yang short atau contract di bagian pixel panel Jadi caranya kita cek saja semua tegangan yang masuk ke panel Apakah sempurna Perhatikan disini ini APDD Berubah-ubah tidak bisa tenang Jadi tegangan ini naik turun-naik turun Sekarang saya cek ini VGL Ini ya berubah semua Jadi dari tegangan ini tidak bisa tenang Saya cabut saja dulu listriknya ini Saya mau Saya mau copot kabel fleksibel yang masuk ke panel Sebab ini seperti ada konsletan di bagian panel Jadi teman-teman semua supaya tahu cara untuk memperbaiki tifon jenis seperti ini Itu gampang sekali dia konslet Jadi kalau ada konsletan di bagian panel itu dia langsung berubah Sebab dia menggunakan hanya satu kabel fleksibel Jadi sangat rentang sekali dia berubah fold-nya atau tegangannya Nah ini jadi setelah saya copot kabel fleksibel Ternyata VGH keluar dengan sempurna 28 Jadi kesimpulan sudah jelas Nah ini saya coba saya masukkan lagi Kabel fleksibelnya ini untuk meyakinkan saya Jadi apakah memang betul-betul panel yang dibawa itu sudah kontlet Sekarang saya colokkan lagi ke listrik Saya mau ukur Jadi untuk memastikan saya bahwa panel ini betul-betul rusak Nah ini jadi memang berubah-ubah Langsung saja disini saya proses bagian panel Jadi panel ini betul-betul sudah rusak total Sekarang saya mau perbaiki Semoga saja cepat Dan teman-teman semua tidak menunggu terlalu lama Jadi jangan disitu di stop dulu untuk pengalaman kita Nah perhatikan disini Jadi kabel fleksibel sudah saya copot Dan disini saya mau mencari yaitu jalur bagian VGH Jadi kerusakan itu ada di bagian VGH Jadi teman-teman semua jangan sampai disitu Bingung cara untuk memperbaiki panel Kerusakan bergaris Jadi bergarisnya itu bergetar-getar Tidak bisa tenang Nah ini jadi ini tegangan VGH Jadi tanpa panel tegangan sangat normal sekali Dan AVDB juga sangat normal sekali Terus di bagian DC dari mainboard juga sangat sempurna Jadi sudah ada kesimpulan Bahwa jalur yang masuk ke VGH ini nanti saya cari Bagian panel Nanti arahnya itu ada ke sebelah kiri dan ada yang di sebelah kanan Perhatikan saja dulu pada waktu saya mengukur Jadi supaya teman-teman yang masih belajar itu bisa memahami Pak nang cepat nang Demak nang 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 wis Aku pengen ngerti Siung rusak iku apa Ya jangan begitu Jadi kita harus pelan-pelan Kesabar Sebab saya ya baru berpikir mencari Jalur VGH yang masuk ke panel Jadi dari tegangan VGL Tidak ada permasalahan Di VKON Baru saya ini proses bagian panelnya Jadi perhatikan disini Ini ada satu cof Terus ada beberapa komponen yang ada di sebelahnya cof Perhatikan dulu Ini saya amati terlebih dahulu Sebelum saya proses nanti Supaya teman-teman bisa mengerti Bisa menjadi seorang servis yang handal Yang mahir yang bisa membantu masyarakat Perhatikan disini Jadi ini saya amati terlebih dahulu Jadi nanti jalurnya VGH itu masuk kemana Ini saya mau lihat pakai kamera pembesar Perhatikan pada waktu saya Mencari jalur Jadi biasa itu sudah pasti masuk di bagian sisi sebelah kiri atau sebelah kanan Jadi keduanya ini saya potong terlebih dahulu Yaitu bagian jalur VGH Tapi disini saya potong kurang lebih sekitar 6 atau 7 Saya potong terlebih dahulu Untuk memastikan setelah saya potong ini nanti gerakannya itu bagaimana Jadi setelah saya potong ini nanti pergerakan dari gambar itu bagaimana Apakah keluar dengan sempurna atau tidak Jadi saya hanya menganalisa dulu Untuk mencari jalur kerusakan panel Jadi kerusakan itu di sebelah mana Sebelah kiri atau sebelah kanan Nah disini saya coba Ini permulaan saya colokan ke listrik Dari perbaikan saya Setelah saya potong Jadi reaksi saya potong ini bagaimana Pak dudu no iku Ngkuna wis api Aku yok kepingin ngerti gerakan niku yoko Yowes Oke ini tak dudu no Supaya teman-teman semua tahu Cara untuk memperbaiki Panel LED kerusakan bergaris Seperti ini Jadi supaya teman-teman semua tidak simpan siur Jadi backlight ini sudah hidup Nah perhatikan Ini saya ketuk-ketuk ternyata blank Jadi tidak keluar gambar sama sekali Oke ya sudah Ini saya cabut listriknya terlebih dahulu Ini saya mau proses Yaitu dengan proses yang kedua Jadi supaya teman-teman semua Tidak menunggu terlalu lama Jadi yang mana disitu telah saya potong Ini nanti saya sambung kembali Nah perhatikan Jadi kenapa saya sambung Sebab ya tidak ada reaksi sama sekali Dari proses saya yang pertama Yaitu potong jalur Sekarang saya sambung kembali Yaitu di bagian sebelah kiri Jadi kita Sambung seperti ini ya Nanti bergantian Seumpama di sebelah kiri Tidak berhasil ya Kita pindah di sebelah kanan Panel ini menggunakan dua cof Jadi dari kesimpulan saya Analisa saya itu Nah kemungkinan ya Sebelah kiri atau sebelah kanan Itu di bagian VGA Jadi kita cari saja di jalur situ Pasti kita akan menjumpai Jangan disitu mencari jalur lain Seperti halnya yaitu VGL atau AVDD Jadi disitu kita tidak perlu Mencarinya Nah kita biarkan Tapi kita fokus di bagian yaitu VGH Nah VGH itu dipecah menjadi dua Nah bisa dikatakan yaitu VGAO dan VGAE Jadi dari kesimpulan saya Hanya dua arah itu saja Atau dua jalur itu saja Yang ada permasalahan Jadi setelah saya Sambung kembali Nah disini saya Kembalikan lagi Kapil fleksibelnya Dan disini saya mau tes Apakah gambar sudah keluar Nah perhatikan disini Supaya teman-teman tahu Cara untuk mengerjakan Atau memperbaiki panel Kerusakan bergaris Bergaris yang disitu Bergetar tidak bisa tenang Nah perhatikan disini Jadi setelah Saya sambung kembali Jalur sebelah kiri Jadi ternyata ada Logonya Nah disini saya coba Ini saya beri antena Apakah gambar sudah Kembali sempur Bisa kembali dengan sempurna Gambarnya sudah bagus Nah disini saya mau tunjukkan Kepada teman-teman semua Supaya tahu cara untuk memperbaiki Kerusakan panel yang bergaris dan bergetar Nah ini saya dekatkan Kameranya saya dekatkan Supaya tahu Bahwa seberapa bagus Gambar yang sudah saya perbaiki ini TV yang rusak Bergaris dan bergetar Bisa kembali sembuh Nah ini saya dekatkan Jadi memang ini ada gambarnya Cuma disitu kasar sekali Dan ada pergerakan sedikit Di bagian atas Sehingga gambar ini mengganggu Tidak bisa lulus Tidak bisa bagus Seperti semua Jadi gambar kasar Seperti ini itu Biasa ada tegangan Yang mana disitu masih masuk Di bagian panel yang masih bagus Saya perbaiki kembali Supaya Teman-teman Bisa memahami Jika mengalami kerusakan Panel yang sudah dipotong Masih tetap disitu kasar Caranya yaitu Nanti disini saya tunjukkan Saya dekatkan Nah perhatikan ya Disini Ini saya tunjukkan Pakai obeng Jadi setelah saya potong Terus disini Saya sambung kembali Jadi ada Sekitar Empat Yang sudah saya sambung Tapi belum ke semuanya Terus yang sebelah sini Saya tunjukkan Yang sebelah Kanan Nah ini sebelah kanan Ini belum saya Sambung Tapi ini saya biarkan Hanya saya potong Sekitar Dua saja Yaitu Jalur VGU Dan VGAE Nah disini Sudah saya potong Jadi yang saya sambung Hanya sebelah kiri saja Cuma yang disitu Masih saya sisakan Sekitar Ada satu saja Jadi nanti saya Sambung kembali Yang sebelah kiri Untuk Menyakinkan saya Apakah setelah Saya sambung Seperti ini Bisa Sembuh Bisa kembali Seperti semula Nah disini Saya amati Terlebih dahulu Jadi mau saya cek Apakah Tegangannya ada Yang sebagian Tidak masuk Ke panel Terlebih dahulu Terlebih dahulu Terlebih dahulu Terlebih dahulu Terlebih dahulu selamat menikmati jadi kalau teman-teman semua disitu masih bingung bisa bertanya kepada saya jadi setelah saya cek ini memang ada sebagian jalurnya itu belum masuk ini terpaksa saya sambung pakai kabel jadi yang satu tadi yang belum saya sambung disitu saya solder kembali dan ada sebagian jalur yang disitu masih belum tersambung jadi belum menyatu dengan jalurnya disini saya sambung pakai kabel ini nanti setelah proses selesai sebelah kiri semuanya sudah menyambung ini nanti yang sebelah kanan ini nanti saya proses yaitu jalurnya akan saya modif atau saya potong nanti tergantung kerusakan setelah saya potong ini nanti nah yang sebelah kanan ini saya proses terlebih dahulu apakah setelah saya proses seperti ini saya perbaiki seperti ini bisa selesai nah jika ini masih tetap tidak selesai ini nanti jalan alternatifnya yaitu kita modif atau kita cari jalur lain supaya gambar ini bisa halus seperti semula atau kita menggunakan yaitu model teknologi silang atau metode silang menggunakan resistor seperti yang saya peragakan pada teman-teman semua seperti tutorial-totorial saya menggunakan yaitu metode silang jadi disini setelah saya sambung kembali sebelah kiri jadi semuanya sudah saya sambung total jadi yang saya proses sekarang yaitu bagian sebelah kanan nah bagaimana setelah proses sebelah kanan ini sudah selesai saya perbaiki jadi ini nanti saya tunjukkan apakah gambar ini sudah halus jadi perbaikan panel sebelah kanan sudah selesai jadi gambarnya saya tunjukkan pada teman-teman semua apakah masih kasar nah ini jadi sangat sempurna sekali jadi gambarnya sudah halus sangat halus sekali jadi seperti tidak ada permasalahan tidak ada yaitu kerusakan di bagian piksel sangat sempurna jadi jangan lupa untuk subscribe supaya tetap di channel saya dan banyak berpengalaman ini nanti saya tunjukkan pada teman-teman semua apa kok enak iku mangkowis moro-moro wis isu api gambar isu halus saya tunjukkan ini nanti pada teman-teman yang masih pemula atau yang masih belajar perhatikan saja ini gambarnya memang sangat halus sekali jadi sudah sempurna seperti halnya TV baru perhatikan disini jadi jangan disitu di stop ini terakhir untuk teman-teman semua yang ingin memperbaiki kerusakan TV LG yang bergaris dan bergetar disini saya dekatkan nah ini kameranya sudah saya angkat jadi teman-teman supaya lebih jelas supaya lebih mengerti saya dekatkan sangat dekat sekali dan saya akan terangkan bawah sebelah kiri ini nah ini saya tunjukkan jadi jalur yang sudah saya potong sekitar ada 4 itu saya sambung kembali jadi tadinya itu kasar itu ada sebagian jalur yang tidak masuk jadi ini masuk ke bagian cof berarti panel sebelah kiri ini masih bagus sekarang saya tunjukkan yaitu panel sebelah kanan jadi panel sebelah kanan ini bagian cof ini ada rusak ada kerusakan disini sudah saya potong sekitar ada 8 jalur jadi gambar sudah kembali sempurna sekian tutorial saya semoga saja bermanfaat terima kasih